Intro Pemirsaan yang masih bersama kami di Presisi Sian Dalam upaya memberantas kejahatan pencurian kabel penerangan jalan umum Di kota Surabaya, unit reskrim tim anti bandit Polsek Tegal Sari Berhasil mengemankan dua tersangka pelaku Sementara satu tersangka lainnya masih dalam pengejaran dan masuk dalam daftar pencarian orang Kandid reskrim Polsek Tegal Sari AKP Angga Riyatma mengungkapkan dalam rilisnya Para pelaku telah melakukan pencurian kabel penerangan jalan umum di 8 titik lokasi di Surabaya Pencurian ini menyebabkan padamnya lampu jalan di sejumlah lokasi yang berpotensi meningkatkan risiko kejahatan dan kecelakaan penggunaan jalan AKP Angga menyebut aksi kejahatan para pelaku dilakukan dengan cara membuka tutup gorong-gorong Kemudian merangkak masuk dan memotong kabel dengan menggunakan ger gaji serta gunting besi Kabel hasil curian kemudian dijual di Pasar Loak Jalan Demak dengan harga 100 ribu rupiah per kilogram Aksi para pelaku ini diketahui membuat Pemkot Surabaya mengalami kerugian 12 miliar rupiah Polsek Tegal Sari masih fokus memburu satu tersangka lain yang berstatus DPO Kedua tersangka yang telah ditangkap beserta barang bukti diamankan di Polsek Tegal Sari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut Ada pun konologisnya pada tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 13 kami mengamankan persangka inisial SHI Dari tersangka ini dia berkomplotan Satu kami tetapkan DPO pada melarikan diri Lalu dari keterangan SHI kami kembangkan itu mendapatkan satu lagi tersangka inisial AK Ada pun barang bukti yang kami cita seperti yang dilihat di depan Ada dua gunung kabel, satu buah gunung besi, satu buah ger gaji, dua buah cutter, dan dua unit sepeda motor Modus operasi yang dilakukan oleh tersangka ini dia masuk, mereka masuk ke dalam gorong-gorong Menggunakan senter kecil di dalam, lalu menggunakan gaji besi untuk dipotong Lalu mereka jual, kurang lebih mereka setiap beroperasi itu hampir 1-3 juta Untuk TKP, dua pelaku ini yang kita amankan ini, dia beroperasi di 8 TKP dari 25 itu Terus disatakan bahwa kita tetap bilang DPO yang setelah kami Pemirsa Patugas Unit Reserse Kriminal Polsek Ubud Kianyar Berhasil melakukan pengungkapan terhadap dua kasus yang dilaporkan Yakni pencurian peralatan proyek dan juga kasus pencurian sepeda motor Kapolsek Ubud Kompol Gusti Nyoman Sudarsana mengungkapkan bahwa baik tersangka dan barang bukti Terhadap dua kasus ini telah diamankan di mapolsek setempat Ini jajaran konsek Ubud izin merilis kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan Yang mana dilaporkan pada 28 September 2024 TKP di Bajar Tarukan Desa Mas Kecamatan Ubud Dengan korban saudara eti yang merupakan seorang kontraktor Yang akan direncanakan kami, tim kami melakukan penyelidikan, melokasi, dibantu oleh proses setempat Dan pastukare, memperoleh tersangka yang kami hadirkan di belakang kami Dengan tentunya barang bukti yang telah kami hasil Jadi diambil secara sekalibus tersangka yang kami hadirkan ini mengambil dengan menyewa mobil box Kemudian diambil dari hudang, selanjutnya diangkut Kemudian di pasif, dilansir, dan dibawa ke salah satu desa di Jawa Tindut Pasal yang kami sangkakan yaitu 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan ancaman 7 tahun Pada kesempatan siang hari ini, kami dari Ponsep Ubud izin melaksanakan rilis kasus pencurian sepeda motor Yang mana kejadian dilaporkan pada 7 Oktober 2024 Yang diketahui pada tanggal 28 Agustus 2024, setira pukul 05 Dengan TKP di sebuah rumah kos di daerah desa dan banjar Rokundu, Kecamatan Dengan adanya lakonan tersebut, kami memerintahkan minyak restrim Mekan restrim dan panik opsnam, laku-laku penyelidikan Dengan keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 dan profiling handphone Didapati pelaku berada di seputarang Sukawati, lanjut di sini ke Nusa 2 Dan diperoleh bahwa pelaku mengambil handphone dan sepeda motor yang hilang tersebut Selanjutnya, pelaku dibawa ke Ponsep untuk melakukan penyelidikan dan proses penyelidikan Ancaman hukuman yang kami sangkakan yaitu Pasar 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara Pemirsa sejumlah barang bukti hasil pengungkapan kasus tindak pidana selama periode Agustus hingga September 2024 Yang dilakukan saat reskim Polresta Mataram dikembalikan kepada pemilik atau selaku korban Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Wira Pratama Polresta Mataram pada Jumat lalu Kegiatan pengumpulan barang bukti kepada pemilik ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat Yang menjadi korban pelaku suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan kerugian material Adapun kegiatan ini merupakan hasil dari kegiatan represif atau penyelidikan hukum Yang dihargukan oleh penyelidikan dari SOS Kota Mataram Kemudian, semuanya tadi sepuluh jam, setelah saya mengeluarkan kedua, waktu saya kembali Terima kasih keadaan oleh Bapak Pak Polresta, SOS Kota Mataram Di bagian tanggungan juga terima kasih karena sudah bergerak upah untuk menemukan motos tadi Pada awalnya saya juga sama, saya sangat pesimis dan tidak memiliki semangat Jika ditemukan, jika ditelpon oleh tim dari Jalan Nas, itu membuat kembali kegiatan saya Karena ketika ditemukan hape ini dapat kembali kemampuan motos saya Bukan motos, tapi ketika menemukan hape ini bisa saya menggiatan dengan seperti biasa Terima kasih banyak-banyak kepada Bapak Pak Polresta, Bapak Pak Polresta, Bapak Pak Polresta, SOS Kota Mataram Awalnya saya bisnis untuk motos saya dikontrol, ini adanya kurang-kurang Itu saya lapor, saya harus selasa, selesai, seluruh dihitung motos saya sudah dikontrol Pemirsa dalam upaya memberangi maraknya isu balap lihara dan kenakalan remaja Polresta Bessemarang mengumumkan serangkaian patroli berskala besar Yang dilakukan setiap Sabtu dan Minggu malam Inisiatif ini sesuai arahan Kapolda Jawa Tengah yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat Patroli yang dilakukan oleh gabungan aparat penegak hukum Polda dan Polresta Bessemarang ini dilakukan secara aktif Dan berfokus pada wilayah yang sering terjadi gengguan masyarakat Terlebih khusus di daerah yang sering digunakan untuk balap lihara maupun tawuran Polresta Bessemarang menerapkan kebijakan tanpa toleransi yang ketat dalam patroli ini Termasuk Pesta Miras di tempat umum dengan memprioritaskan hukuman penjara daripada denda Patroli ini menargetkan titik-titik rawan kejahatan khususnya di zona barat, timur, dan selatan Dengan unit khusus patroli presisi dan tim elang Yang melakukan patroli malam intensif dari tengah malam hingga jam 4 pagi Polresta Bessemarang berharap peningkatan pengamanan ini akan efektif mencegah kejahatan Dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga Inisiatif ini menandakan komitmen untuk memprioritaskan keselamatan dan ketertiban publik Serta memastikan kota tetap menjadi tempat yang aman bagi masyarakat Pemirsa selama 14 hari Polda Sulawesi Barat menggelar operasi Zebra Marano 2024 Ditandai dengan persenangan yang gelar pasukan di lapangan tribrata Plotma Polda Sulbar Informasinya setelah cedah berikut ini Terima kasih telah menonton